7 jam dilakukan pemeriksaan, tadi sempat ada break isoma pada Duhur, kemudian Asar, dan Maghrib. Jadi kurang lebih 7 jam, FB selanjutnya KKTKRI dimintai keterangan dalam petas bayi saksi oleh penyidik gabungan Sudit Tipikor Diteras Kripsus Pondamitur Jaya dan Direkturat Tindak Pindahan Korupsi Baris Muntur. Itu yang pertama, kemudian yang kedua sebagai update dari kegiatan penyidikan yang telah kita lakukan Pada hari Senin kemarin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 dari staf KPKRI Sesuai dengan permintaan penyerahan dokumen ataupun surat yang dilayangkan oleh penyidik Untuk diserahkan kepada penyidik pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Telah diserahkan beberapa dokumen maupun surat kepada penyidik Subdit Tipikor Diteras Kripsus Pondamitur Jaya Selanjutnya di lantai 21 Gedung Promoter Pondamitur Jaya di kantor penyidik Mendasari dari penetapan izin khusus penyitaan yang telah didapatkan oleh penyidik Dan selanjutnya setelah diserahkan kemudian dilakukan penyitaan Atas beberapa dokumen maupun surat yang diminta oleh penyidik dalam surat penyidik yang telah dilayangkan kepada pihak KPKRI Jadi total sampai dengan hari ini Sebanyak 54 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik gabungan Dan saat ini dari hasil pemeriksaan nanti akan kita lakukan konsultasi Untuk kemudian menentukan langkah penyidikan lanjutan setelah pemeriksaan pada malam hari ini Nanti kita akan update berikutnya Tapi yang jelas hasil pemeriksaan pada malam hari ini Kemudian akan menjadi bahan konsultasi dari tim penyidik gabungan Untuk kemudian kita akan menentukan langkah penyidikan selanjutnya Sebagaimana telah yang tadi saya sampaikan bahwa Hasil pemeriksaan hari ini Jadi mulai pukul 10 sampai pukul 19.30 malam ini Yang telah dilakukan terhadap FB Selaku ketua KPKRI dan kapasitas sebagai saksi Akan menjadi bahan konsultasi dari tim penyidik gabungan malam hari ini juga Untuk menentukan apakah keterangan saksi FB cukup Atau masih diperlukan keterangan tambahan lainnya Nanti apabila masih diperlukan keterangan tambahan lainnya Kita dari tim penyidik akan men-schedulkan pemanggilan kepada saksi FB Untuk kembali dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi Jadi untuk tahapan penyidikan Sebagaimana mulai awal penyidikan ini dilakukan Kami selalu dari tim penyidik memberikan update kepada rekan-rekan media Tahapan-tahapan kita lalui Tahapan-tahapan penyidikan yang sudah kita lakukan oleh tim penyidik gabungan Kita selalu sampaikan kepada teman-teman media Dan setiap tahapan ini pula Setelah selesai kita melakukan penyidikan Kita melakukan konsultasi Untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya Jadi artinya bahwa semua tahapan ini kita lalui Secara teliti, cermat Dan kita bentuk transparansi kita kepada rekan-rekan media Kita selalu lakukan update Terkait dengan perkembangan penyidikan yang kita lakukan Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada tahapan-tahapan penyidikan Yang masih harus kita lakukan Masih ada tahapan-tahapan penyidikan Yang masih harus kita lakukan Terkait dengan Upaya yang kita lakukan Dari tahapan-tahapan penyidikan ini Bahwa tahapan penyidikan ini adalah untuk mencari dan membutuhkan bukti Yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi Dan menemukan tersangkannya Jadi terkait dengan penyerahan dokumen maupun surat Oleh pihak KPK RI Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 18.00 Dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik Ini kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti Barang bukti Dari serangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Jadi disampaikan kepada rekan-rekan media Bahwa tanggal 23 Oktober 2023 Hari Senin tadi malam Sekira pukul 21.40 WB Penyidik di Treskimsus Polamitur Jaya Menerima surat permohonan Untuk diizinkan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 10.00 Di gedung Baris Kimpolri Atas surat yang diterima dimaksud Kemudian kami melakukan koordinasi Dengan Direktur Tidak Binar Korupsi Baris Kimpolri Terkait dengan tindak lanjut Permohonan izin dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi FB Di Baris Kimpolri Dan kemudian disepakati Dilakukanlah penyidikan Atau pemeriksaan Atau pemerintahan keterangan Kepada FB Selangka KPKRI Dalam kapalitas bagi saksi Untuk dilakukan pemeriksaan Di ruang penyidik Di tipikor Baris Kimpolri pada hari ini Jadi sebagaimana yang kami sampaikan Bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur Penanganan tidak pidana Disebutkan bahwa pemeriksaan Dilakukan di kantor Kesatuan Dari penyidik atau penyidik pembantu Pertugas Jadi sebagaimana awal telah kami sampaikan Bahwa penyidik Yang menangani atau melakukan penyidikan Terkait dengan dugaan tindak minyakorupsi yang terjadi Merupakan tim penyidik gabungan Dari subjek tipikor Ditreskingsus Polda Menterjaya Dan ditipikor Baris Kimpolri Terkait dengan alasan Ataupun pertimbangan Yang dilakukan oleh KPKRI Untuk meminta izin Dilakukan pemeriksaan di Baris Kimpolri Silahkan bisa dipanyakan kepada pihak KPKRI Sebagai mana yang telah kami sampaikan di awal Bahwa sebagai bentuk transparansi penyidikan Yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Penyidik telah mengirimkan surat yang pertama Kepada pimpinan KPKRI Untuk menugaskan Deputi Korsuk Koordinasi dan Supervisi KPKRI Untuk melakukan Supervisi Penanganan Perkara Kuo Yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik gabungan Kemudian yang kedua Penyidik juga telah mengirimkan surat Kepada Dewas KPKRI Untuk mengakserasi Mendorong percepatan Dilakukannya Supervisi Penanganan Perkara Kuo Dengan mendorong pimpinan KPKRI Untuk menugaskan Deputi Korsuk Untuk melakukan Supervisi Penanganan Perkara Untukkan langkah tindak lanjut penyidikan selanjutnya Jadi sekali lagi bahwa tidak ada perlakuan khusus Terhadap pemanggilan Ataupun penyelidikan keterangan terhadap Saksi FB Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini Tidak ada perlakuan khusus Semua sama Itu sebagai materi penyidikan Kami belum bisa lengkap sekarang Tapi yang jelas Tim penyidik gabungan Terus berproses Untuk melakukan tugas penyidikan yang dilakukannya Dalam rangka Mencari dan mengumpulkan bukti Yang dengan bukti itu Membuat terang tindak pimpinan yang terjadi Dan menemukan tersangkanya Nanti ada mekanisme gelar perkara Dan merangkak pentingan penetapan tersangkanya Itu nanti kita akan update Itu nanti materi penyidikan Nanti akan kita update Setiap perkembangan penyidikan Yang saat ini dilakukan oleh penyidik gabungan Jadi perlu saya sampaikan disini bahwa Pemanggilan Ataupun permintaan keterangan Ataupun pemeriksaan terhadap FB Selaku Kepua KPKRT pada hari ini Ada dalam kapitas sebagai saksi Selama ini tim penyidik masih menilai kooperatif Sementara ini tim penyidik masih menilai kooperatif Jadi yang jelas bahwa penyidikan Yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subriti PIKOR di Preskripsus Poliometer Jaya Bersama dengan Direkturat Tindak Pindahan Korupsi Preskripsi Polri Terkait dengan penyidikan yang dilakukan Atas dugaan tindak pindahan korupsi Yang terjadi Berupa Dugaan pemerasan Atau penerimaan gratifikasi Atau penerimaan hadiah atau janji Oleh pegawai negeri Atau penyelenggaran negara Yang berhubungan dengan jabatannya Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ecil Atau 12 B besar Atau pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pindahan Korupsi Terkait dengan foto yang beredar Juga menjadi bagian Dari materi penyidikan yang kita lakukan Membenarkan Sekira bulan Maret 2022 Sementara itu rekan-rekan Terkait dengan materi penyidikan Belum bisa kita lengkap Tapi yang jelas Tapi yang jelas Tapi yang jelas Beliau mengakui adanya pertemuan itu Ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada beliau Terkait dengan Dugaan Tindak Pindahan Korupsi Yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan Sekali lagi rakan-rakan sekalian Karena ini menyangkut masalah materi penyidikan Kami belum bisa tetap sekarang Namun kami dari penyidik Di Transkripsus Polda Metro Jaya Dan di Ketikor Baris Kepori Akan menuju tinggi transparansi Profesionalisme Dan akutibilitas Dari kegiatan penyidikan yang kita lakukan Sekali lagi rakan-rakan sekalian Ini masih materi penyidikan Kami masih terus berproses Lakukan serangkaian Kegiatan penyidikan yang kita lakukan Untuk mencari Mengumpulkan bukti Yang dengan bukti itu Membuat terang-terang yang terjadi Dan menungguan usaha Saya kira kita rekan-rekan sekalian Terima kasih Atas kecebarannya menunggu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam persisi